Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UNS Internasionali Recognize University. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini bersama saya, Hastiani. Kita akan jalan-jalan ke salah satu kampung yang unik di Kota Solo. Penasaran kan? Yuk! Kampung Jogobayan merupakan bagian dari Kelorahan Stabilan yang memiliki julukan sebagai Kampung Tenong. Kampung Jogobayan terletak tak jauh dari Kelorahan Stabilan yang merupakan sebuah kampung yang padat penduduk dan memiliki gang-gang yang sempit. Namun dari sinilah sebutan Gang Tenong muncul dan melekat pada Kampung Jogobayan. Salah seorang pegiat tenongan di Kampung Jogobayan adalah Bu Endang. Selain menjadi Ketua RT, Ibu Endang juga merupakan Ketua Pakguyupan Penggerak Tenongan di Kampung Jogobayan yang diberi nama Berkah Pawon. Tenongan atau tenong adalah wadah makanan berbentuk serupa dengan ratang, dengan ukuran besar yang didalamnya berisikan berbagai jenis makanan jejanan pasar. Tenongan sendiri oleh masyarakat Jogobayan sudah dikenal sejak lama, yaitu sudah selama tiga generasi. Berikut adalah tujuan diadakannya Berkah Pawon. Salah satu kegiatan Berkah Pawon adalah pengadaan pelatihan memasak. Sebagai bekal ilmu bagi anggota Berkah Pawon. Namun, semakin sedikit produsen yang berasal dari Kampung Jogobayan, dan kebanyakan berasal dari luar Kampung Jogobayan, karena image yang dimiliki Kampung Jogobayan sebagai Kampung Tenong. Untuk mempertahankan eksistensi tenongan, Berkah Pawon mengadakan kegiatan tahunan berupa Bazar Ramadan, dengan membuka stand-stand kecil di persimpangan Jalan Kampung Jogobayan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah melihat kegiatan yang ada di Kampung Jogobayan, yang terkenal sebagai Kampung Tenongan. Masih banyak budaya Indonesia yang patut kita lestarikan, dan mari bersama-sama kita menjaga budaya yang ada di Indonesia. Saya Hasiani, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!